Pada suatu pagi yang cerah di sebuah kota besar, Astrid seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak, terbangun dengan perasaan yang berat. Suaminya seorang buru di sebuah toko bangunan, baru saja mengalami kecelakaan kerja dan harus dirawat di rumah sakit. Astrid merasa bingung dan sedih, karena di saat yang sama anak-anaknya membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah. Kehidupan mereka di kota tidaklah mudah. Mereka merantau meninggalkan kampung halaman mereka dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setiap hari, mereka hanya bisa tidur di sebuah kamar kos kecil yang sempit. Biaya hidup di kota sangat tinggi. Dan penghasilan buruh suaminya tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan mereka. Pada suatu hari, Astrid memutuskan untuk menjual cincin kawinnya segebagai upaya terakhir untuk mendapatkan uang. Dengan hati yang berat, dia pergi ke teko emas terdekat. Di sana, sambil menunggu giliran, Astrid tak sengaja mendengar percakapan dua orang ibu di sebelahnya. Yang sedang berbagi pengalaman tentang kesuksesan mereka dalam dunia bisnis online. Kisah-kisah mereka yang menginspirasi membuat hasil Astrid berkobar-kobar dengan harapan baru. Dalam keputus asaan dan rasa penasaran, dia memutuskan untuk meminta saran kepada dua ibu tersebut. Sambil menceritakan kisah hidup yang penuh tantangan, Astrid mencoba menjelaskan kondisinya yang sedang terdesak. Ibu-ibu dengan bijaksana menyimak curhatan Astrid dan merasa simpati pada perjuangannya. Mereka melihat potensi yang terpendam dalam Astrid dan merasa tergerak untuk membantu. Tanpa ragu, mereka menawarkan Astrid untuk bergabung dalam usaha mereka sekaligus mengajarkannya tips dan trik tentang jual-beli online. Dengan senang hati, Astrid menerima tawaran tersebut. Ia belajar tentang berbagai platform e-commerce, strategi pemasaran online, manajemen bisnis, dan cara berinteraksi dengan pelanggan. Ia merasa terinspirasi dan semangat baru membara dalam dirinya. Berkat ketekunan dan tekadnya yang kuat, Astrid mulai menjalankan bisnis online-nya dengan penuh semangat. Ya, meskipun awalnya tentu tidak mudah, namun dengan bimbingan dan dukungan dari kedua ibu tersebut, Astrid perlahan-lahan mengatasi setiap rintangan yang muncul di depannya. Dia belajar tentang pemasaran melalui media sosial, mengoptimalkan penampilan produknya, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Keahlian dan pengetahuannya tentang jual-beli online semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Berikut adalah tips yang dilakukan Astrid dalam menekuni bisnis online yang sukses. Yang pertama, mencari mentor dan belajar dari mereka. Astrid sangat beruntung bertemu dengan dua ibu yang berpengalaman dalam bisnis online yang menjadi mentornya. Mengambil langkah untuk mencari dan belajar dari mereka adalah langkah pertama Astrid dalam perjalanan bisnisnya. Mentor dapat memberikan panduan, saran, dan pengalaman berharga yang dapat membantu menghindari kesalahan dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Yang kedua, mempelajari platform e-commerce. Astrid menyadari pentingnya memahami platform e-commerce yang akan digunakan untuk menjual produknya. Dia mempelajari tata cara penggunaan platform tersebut, termasuk cara mengunggap produk, mengatur deskripsi, harga, dan metode pembayaran. Dengan memahami platform dengan baik, Astrid dapat lebih efektif dalam mengelola toko onlinenya. Yang ketiga, strategi pemasaran melalui media sosial. Astrid belajar tentang kekuatan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Dia mempelajari cara membangun kehadiran yang kuat di platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Astrid mempelajari strategi pemasaran seperti kontir menarik, penggunaan hashtag yang relevan, berinteraksi dengan pengikut, dan memanfaatkan fitur iklan yang tersedia. Dengan konsisten dan kreatif dalam pemasaran melalui media sosial, Astrid berhasil menarik perhatian calon pelanggan dan meningkatkan visibilitas produknya. Yang keempat, membangun citra merek yang menarik. Astrid menyadari pentingnya menciptakan citra merek yang menarik dan konsisten. Dia mengembangkan logo yang mencerminkan nilai-nilai bisnisnya. Astrid juga memastikan bahwa pesan mereknya selaras dengan tujuan dan visi bisnisnya. Yang kelima, membangun hubungan dengan pelanggan. Astrid memahami pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dia memberikan pelayanan yang terbaik. responsif terhadap pertanyaan dan masukkan pelanggan. Serta memberikan pengalaman pembelian yang positif. Astrid juga menggunakan strategi retensi pelanggan. Seperti program loyalitas, penawaran khusus, atau hadiah untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan membangun kesetiaan. yang ketujuh, mengikuti perkembangan industri. Astrid secara teratur memperbaharui pengetahuannya tentang tren dan perkembangan dalam industri jual-beli online. Dia membaca artikel, mengikuti blog, dan podcast. serta mengikuti pelatihan online untuk tetap up to date dengan strategi dan praktik terbaru dalam bisnis online. Dengan memahami dan mengikuti perkembangan industri, Astrid dapat menyesuaikan bisnisnya dengan cepat dan mengambil keuntungan dari peluang yang muncul. Bukti keberhasilan Astrid mulai muncul di hadapan kita. Bisnis online-nya semakin berkembang pesat dan produknya diminati oleh banyak orang. Pendapatannya pun meningkat pesat sekarang. dia tidak hanya mampu membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya, tapi juga membantu suaminya dalam biaya perawatan. Dengan tekad yang kuat, ketekunan yang membara, dan dukungan yang tak tergoyahkan, Astrid telah mengubah hidupnya yang penuh tantangan menjadi cerita sukses yang memukau. Dia membuktikan bahwa mimpi besar tidak pernah terlalu jauh untuk diraih dan tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Dengan bekerja keras dan semangat yang meledak-ledak, kita semua bisa menggapai mimpi-mimpi kita dan meraih kesuksesan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.